Meski belum mendapatkan restu, namun hubungan Ari Kriting dan Indah Permatasari tetap lengket nih Sobat Grid. Nah baru-baru ini Ari Kriting membongkar bagaimana awal mula ia jatuh hati kepada Indah. Penasaran bagaimana? Yuk simak video berikut ini. Hubungan rumah tangga Indah Permatasari dan Ari Kriting memang kerap menjadi sorotan. Ya hal tersebut dikarenakan hubungan keduanya belum mendapatkan restu dari ibunda Indah Permatasari yaitu Nursyah. Meski belum mendapatkan restu, Ari Kriting dan Indah Permatasari tetap lengket bahkan keduanya sudah dikaruniai seorang anak. Baru-baru ini Ari Kriting pun bagikan kisah dibalik jatuh cintanya ia kepada sosok Indah Permatasari. Dilansir dari salah satu tayangan di Youtube, pada Rabu 12 Juli 2023, Ari Kriting bagikan kisah awal mula dirinya membangun hubungan percintaan dengan Indah Permatasari. Kisah tersebut bermula saat dirinya pergi ke Sumba untuk syuting film Susah Sinyal. Ya Ari Kriting merasa percaya diri karena saat itu jalinan komunikasinya dengan Indah terbangun dengan sangat baik. Meskipun saat itu sedang terpantau jarak yang cukup jauh, keduanya secara intens memberi kabar satu sama lain. Sampai di Sumba, dia malah telepon-telepon video call. Saya itu tiap hari. Ungkap Ari Kriting yang dikutip dari salah satu tayangan di Youtube pada Rabu 12 Juli 2023. Tak hanya sampai di situ, Ari Kriting pun merasa bahwa Indah Permatasari seringkali memberikan perhatian kecil kepada dirinya. Sudah mulai merasa nyaman dengan Indah Permatasari kala itu, Ari Kriting pun kerap mendekatkan diri dengan sang aktris. Saya juga ada panggilan untuk nelfon dia juga, jadi saya whatsapp. Nona lagi apa? Nganggur kah? Boleh saya telepon kah? Saya bilang gitu. Terus dia balas, Bang kalau mau telepon, telepon aja, gak usah whatsapp. Kayak orang lain saja. Saya langsung punya perasaan beda sama dia. Ujar Ari Kriting. Namun ada satu pertanyaan yang membuat Ari Kriting akhirnya luluh dengan Indah Permatasari nih Sobat Grit. Seperti merasa sangat dibutuhkan, Ari Kriting luluh saat mendapatkan pertanyaan kapan pulang dari Indah Permatasari. Merasa nyaman dan ingin menjadikan Indah sebagai tempat pulang layaknya rumah, Ari Kriting pun menyatakan perasaannya tersebut. Namun alih-alih mendapatkan jawaban, Pernyataan cinta dari Ari Kriting tersebut sempat mengalami penolakan dari Indah nih Sobat Grit. Pada akhirnya karena kekuatan cinta keduanya, Indah Permatasari pun akhirnya luluh dan memberikan kesempatan untuk Ari Kriting dalam membangun kisah asmara bersama dirinya. Nah kalau menurut Sobat Grit gimana nih? Coba langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.